Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu jumpa lagi di seri panduan aplikasi aeroport kumer untuk tinjang paut nah kali ini kita akan membahas cara untuk memilih nama siswa ataupun memilih salah satu ya nama siswa pada aplikasi bagaimana caranya silahkan disimak mudah-mudahan bermanfaat baik Bapak Ibu langsung saja biar lebih jelas kita buka aplikasinya Nah sekarang kita buka aplikasinya tak dimanakah kita harus memilih data siswa ataupun memilih nama siswa yang pertama ada di data siswa kemudian di input nilai di input periodik ya kemudian nilai ekstra kurikuler dan cetak raportnya semuanya nanti memilih nama siswa Nah bagaimana sih cara benar memilih nama siswa kita bahas dari data siswa dulu Oke kita mulai dari 6 data siswa untuk memilih nama siswa memilih salah satu nama siswa di data siswa misalnya kita mau mengeditnya mau mengedit ataupun yang lainnya sama cara memilihnya pilih misalnya salah satu nama siswa cara memilih salah satu nama siswa itu tidak begini ya tidak begini nah tidak cuman diklik sekali untuk memilih karena ini ini adalah filter sifatnya bapak ibu tidak hanya bisa mengklik sekali klik 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 disini tidak bisa jadi tidak bisa nanti pasti klik di sembarang tempat nanti misalnya klik yang ini nah ini enggak masuk ya karena mengkliknya itu bapak ibu sekali lagi ya mengkliknya tidak bisa sekali begini harus double-click klik contoh misalnya al-ayubi al-zakar gandhi ini diklik warna biru kemudian di double-click lagi klik-klik nah seperti itu sampai muncul seperti ini lagi kita pilih misalnya alesia di tidak bu jangan dikali begini terus kita pilih yang lain ini tidak akan bisa kita pilih dulu salah satunya misalnya alesia di azura double-click klik-klik Oke kemudian di atar harayan double-click lagi diklik double-click klik-klik Oke sekali lagi misalnya alfati misalnya klik warna biru di double-click klik-klik nah sampai muncul seperti ini bisa ya kemudian silahkan di eksekusi apa yang diperlukan nah kemudian bagaimana untuk yang hapus-hapus juga sama pilih siswanya itu diklik seperti ini jangan hanya sekali klik begini tidak akan bisa karena ini baru memilih namanya memilih baru in kalau men double-click itu artinya untuk menentukan sekarang double-click misalnya kita bedi aira klik misalnya ini tidak bisa diklik sekali doang kemudian kita pilih yang ke sini tidak bisa harus double-click pilih dulu klik kemudian double-click klik-klik nah gitu klik ya kita double-click ya klik pilih nama siswa kemudian kita double-click jadi klik dulu double-click ya kita buka lagi pilih nama siswa diklik ya warna biru seperti ini double-click ya bisa ya Nah kemudian kita di input nilai di input nilai juga nah pilih nama siswa ditambahkan kemudian pilih nama siswa pilih nama siswa tidak bisa sekali klik begini ya ya tidak bisa nah sekarang caranya bagaimana caranya seperti tadi pilih nama siswa diklik seperti ini warna biru ya kemudian di double-click klik-klik nah gitu sampai muncul seperti ini kayak lagi kita pilih nama siswa ya warna biru seperti ini di double-click klik-klik Oke kemudian nama lagi misalnya aira nah tidak bisa diklik langsung kita pilih yang lain tidak bapak ibu double-click klik-klik nah begitu sampai muncul datanya ya bisa ya paham nah kemudian di data periodik juga sama pilih nama siswa diklik dulu ya kita memilih data siswa ini nantinya agar masuk ke dalam data dan nanti namanya yang ngeling lah gitu ya pilih nama siswa misalnya abiriko abercio nah sekali lagi bapak ibu memilih nama siswa itu tidaklah tidak hanya klik-klik begini saja tidak harus diklik dulu baru di double-click klik-klik ya klik nama saya dipilih dulu misalnya ayubik klik kemudian di double-click klik-klik gitu klik ya Oke kita pilih kemudian double-click klik-klik gitu ya sekali lagi buka klik namanya double-click seperti ini ya lagi klik klik pilih ya pilih dulu kemudian kita klik sekali double-click klik-klik nah gitu ya bisa ya paham bapak ibu kemudian di ekstra kurikuler juga sama diklik kemudian pilih nama tidak hanya bisa tidak tidak bisa hanya sekali klik begini tapi harus di double-click lagi pilih nama dulu dipilih dulu kemudian double-click klik-klik ya oke atau misalnya mau tiga kali klik-klik-klik ya bisa ya jadi double-click klik-klik gitu oke lanjut ke alzira misalnya kita pilih dulu diklik kemudian double-click klik-klik ya bisa ya paham ya nah lanjutnya dicetak rapot nah dicetak rapot disini dia akan ditunjukkan data-data siswanya nih ya kemudian kita pilih nah pilihnya juga tidak bisa hanya klik begini klik sekali ini tidak ini akan muncul nanti kalau kita mengkliknya benar acara mengkliknya di double-click ya tadi diklik dulu namanya misalnya aban kemudian kita double-click lagi klik-klik nah muncul lagi klik namanya kemudian kita double-click klik-klik ya oke alfati klik namanya kemudian kita double-click lagi klik-klik nah muncul disini klik lagi namanya double-click klik-klik oke bisa ya jadi sekali lagi pilih nama misalnya atar klik double-click klik-klik nah gitu oke bisa ya Nah itulah penjelasan sikat cara untuk memilih ataupun memfilter nama siswa terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh